Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan bapuan, seperti yang rakyat Malaysia Sudah terima maklumat berkaitan dengan pengampunan Yang diterima Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Sudah pasti ada yang memberikan pandangan berkaitan dengan ini Namun saudara-saudara, sebagai pemerhati politik Saya amat menghormati keputusan Sultan Selangor Yang mengampunkan Sanusi Saudara-saudara, seperti yang kita tahu Artikel daripada Malaysia kini sudah berkongsi berita Sultan Selangor Ampunkan Sanusi Namun saudara-saudara yang amat dihormati Walaupun Menteri Besar Kedah menerima pengampunan Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Syak Mengampunkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Yang didakwa mempertikaikan kebijaksanaan baginda melantik pemimpin negeri Baginda berkata, umat Islam hendaklah sentiasa memaafkan Sekiranya yang memohon itu ikhlas Baginda bagaimanapun menasihati Sanusi menjaga tutur kata Tata susilah serta jangan terlalu beremosi Dan menggunakan perkataan tidak baik ketika bersyarah Terutama di Selangor Beta tidak mahu rakyat khususnya Di negeri Selangor terpengaruh Dan terbiasa mendengar kata-kata yang kesat dan tomahan Yang tidak berasas terutama sekali daripada golongan pemimpin Mungkin ada yang tertanya-tanya Selepas Sanusi terima pengampunan Daripada Sultan Selangor Adakah Sanusi hilang jawatan Hilang gelaran panseri Hilang jawatan sebagai MB Dan dilarang untuk datang ke Selangor Nah, jawapannya adalah tidak Sanusi tidak dilarang sama sekali Untuk menjejakkan kaki ke Selangor Tidak hilang jawatan sebagai MB Dan tidak hilang gelaran sebagai tanseri Namun sederhana-sederhana Satu perkongsian daripada harapan Delhi Bertarik September 26 Hukum Sanusi meskipun ampun dipinta Rata-rata netizen mahu Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Dihukum di atas keceluparannya Menghina Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Perkara ini diluahkan susulan Pejabat Sultan Selangor yang menerbitkan Semula surat permohonan Sanusi Yang bertarik semalam Yaitu pada 25 September Surat tersebut telah diterbitkan Di laman Facebook Selangor Royal Office Surat permohonan Sanusi Yang bertarik semalam Rasanya adalah pada 25 September Sanusi kini berdepan Dengan tuduhan Menghina Sultan Selangor Di bawah Akta Hasutan Setelah mempersoalkan kewibawaan Baginda melantik Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari Ketika kempen Pilihan Rai Negeri Selangor Jika hanya memohon maaf Boleh menyelesaikan masalah Ia akan memberi gambaran Institusi berajah Boleh dipermainkan Sesuka hati Dan diherit ke kancah politik Harap teruskan perbicaraan Di mahkamah tuanku Orang kedapun rasa malu Dengan keceluparan MB ini Kata Lukman Rosli Ampun tuanku Patik pacal yang hina ini Semoga beliau tetap didakwa Di mahkamah sebagai pengajaran Kepada afli-akhli politik lain Supaya jangan diherit Apatah lagi dihina Martabat Kesultanan Melayu Yang berdaulat Kata Faiz Naaman Mohon teruskan tindakan mahkamah Biarkan sanusi itu Menerima akibat yang sewajarnya Kata Muhammad Ooi Kalau diampunkan Mungkin kes yang sama Dibuat pula Oleh orang lain dan tak Dan kemudian mohon diampunkan Jika tak diampun Orang akan bertikai Kenapa Menteri Besar Kedah Boleh diampunkan Kata Muhammad Syukri Sanusi Yang juga pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Bukanlah satu-satunya Pemimpin Yang didakwa Menghina Sultan Pengurus IPN Tan Sri Mujdinyasin Yang juga Presiden Bersatu Juga didakwa Di bawah Akta Hasutan Kerana mempersoal Kewibawaan Agong Dalam isu pelantikan Perdana Menteri Beliau berbuat demikian Ketika kempen Pilihan Raya Negeri Nenggiri Tuan Tera Bupan Menurut Anda Apa yang akan berlaku Kepada Sanusi Dan apa yang Sanusi Lakukan Selepas beliau Terima pengempunan Saudara-saudara Apa komen Anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Kerana terus setia Dan bersama Di dalam channel ini Tuan Tera Bupanya Amat dihormati Dimana-manapun Dan Siapapun Kalau Sudah didapati Bersalah Kalah dalam Kes mahkamah Sudah didakwa Dan Benar-benar Didapati bersalah Tidak kira Pangkat kau Datuk Pangkat kau Tan Sri Pangkat kau Sebagai seorang Tun Dan Siapapun juga Yang berpangkat Tinggi Kalau benar Didapati bersalah Dalam apa juga Kes Sudah pasti Akan dikenakan Tindakan undang-undang Kerana undang-undang Perlu Berada Paling atas Maksudnya Siapapun bersalah Perlu dikenakan Tindakan undang-undang Ini satu Keputusan Pemenjaraan Satu Keputusan 24 tahun Penjara Yang bagi saya Pasti Mengejutkan Kepimpinan politik Seluruh Malaysia Termasuk Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Termasuk Tun Mahadir Widi Nyasin Sanusi Dan Siapa sajalah Pemimpin besar Politik di Malaysia Ini Satu perkongsian Daripada Buletin TV3 Bertarik 27 September Dalam satu Perkongsian video Piyu Azman Dipenjara 24 tahun Dua Sebatan Pendakwah Selebriti Azman Shah Alias Atau lebih Dikenali Sebagai Piyu Azman Dijatuhi Hukuman Penjara 24 tahun Dan Dua sebatan Oleh Mahkamah Session Selepas Didapati Bersalah Atas Dua Pertuduhan Melakukan Amang Sexual Physical Terhadap Seorang Remaja Lelaki 17 tahun 2 tahun Lalu Hakim Noridah Adam Membuat Keputusan Itu Selepas Mendapati Pihak Pembelaan Gagal Menimbulkan Keraguan Munasabah Diakhir Kes Pembelaan Mahkamah Menjatuhkan Masing-masing 12 tahun Penjara Dan Satu Sebatan Bagi Dua Pertuduhan Yang Berjalan Berasingan Mahkamah Menetapkan Azman Shah 43 Menjalani Sesi Kaunseling Sepanjang Tempoh Pemenjaraan Dan Pengawasan Polis Selama Dua Tahun Selepas Selesai Menjalani Hukuman Pada 26 Disember Tahun Lalu Azman Diperintah Membela Diri Selepas Mahkamah Mendapati Pihak Pendakwaan Berjaya Membuktikan Kes Prima Fesi Terhadap Pertuduhan Itu Mengikut Pertuduhan Azman Shah Didakwah Melakukan Amang Sexual Fizikal Terhadap Seorang Remaja Lelaki Berumur 17 Tahun Di Sebuah Inap Desa Di Kampung Sungai Udang Di Sini Masing-masing Pada 12 20 Februari Serta 29 Jun 2022 Dia Dituduh Mengikut Seksyen 14 Dalam Kurungan E Akta Kesalahan Kesalahan Seksyul Terhadap Kanak-kanak 2017 Yang Memperentukan Hukuman Penjara Sehingga 20 Tahun Dan Boleh Juga Dikenakan Hukuman Sebat Jika Sabit Kesalahan Saudara-saudara Bagi saya Ini Pasti Satu Keputusan Penjara Yang Mengejutkan Ramai Kepimpinan Politik Di Malaysia Menurut Apa Komen Anda Kep kh 그렇게